Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat Menteri BUMN Erick Thohir secara daring memimpin launching program donor plasma BUMN untuk Indonesia di kantor pusat Pertamina, Jakarta Pusat Launching program ini turut dihadiri oleh staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala Program ini digelar secara serentak paling tidak di 15 provinsi seluruh Indonesia serta disaksikan secara online di 34 provinsi di Indonesia Plasma BUMN untuk Indonesia diinisiasi oleh Kementerian BUMN bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan dilaksanakan oleh Satgas BUMN yang ada di semua provinsi di Indonesia Plasma BUMN untuk Indonesia merupakan wujud dukungan Kementerian BUMN untuk Program Gerakan Nasional Donor Plasma Convalescent yang dicetuskan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin Tim Liputan melaporkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadiri acara penanda tanganan MOU bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Penanda tanganan MOU ini dilaksanakan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan Dalam acara pengukuhan tersebut Mendagri, Menteri Desa PDTT dan Kemendikbud bersepakat untuk bersinergi dalam program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa pembangunan desa daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi Ruang lingkup dalam kesepahaman bersama tersebut meliputi pembinaan aparatur pemerintahan desa penyelesaian permasalahan tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan Kemudian juga terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan pertukaran data, informasi, dan pelaksanaan program Merdeka Belajar Tim Liputan melaporkan Demikian Tri Brata Headline hari ini Tetap memakai masker, patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa Salam, Tri Brata Terima kasih telah menonton!